Shalom, selamat berjumpa dalam suara pertobatan, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDF, selamat mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiranmu dalam ruangan dimana kami berada, membuat si iblis sama sekali tidak berdaya untuk mengganggu konsentrasi kami, sehingga sepenuhnya kami bisa menikmati persekutuan ini. Hari ini kami rindu mendapatkan pencerahan daripadamu untuk mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan usaha dan pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga dan pelayanan, dalam keadaan kesehatan, dalam kondisi kehidupan yang sedang kami alami. Urapi kami semuanya, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan dan semua saudara-saudara yang mendengarkannya. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, hallelujah, hallelujah, amin. Shalom saudara, saya berharap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera, dimanapun sedang berada, apakah sedang di rumah, sedang berkendara dalam perjalanan, di rumah sakit, di tempat kerja, melakukan satu kegiatan tertentu, atau apa saja. Saya berterima kasih atas perhatian yang diberikan terhadap siaran ini. Harapan saya suara pertobatan dapat memberi ketenangan di dalam kegaduhan hidup, memberi kekuatan di saat lemah, memberi sukacita di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi harapan di kala berputus asa, memberikan terang di kala kehidupan terasa gelap. Firman Tuhan berkuasa, memberi kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita sukacita, memulihkan kehidupan kita. Apakah saudara sedang mengalami satu beban, masalah, persoalan, yang pelik, saudara merasa tidak mampu untuk memecahkannya. Bukan sekali dua masalah seperti ditimbul dalam kehidupan kita, kalau kita jujur, semua kita pernah menghadapi masalah-masalah yang sangat pelik dalam kehidupan kita. Saat-saat dimana akal budi kita, pikiran kita, tidak mampu mencerna masalah yang ada, tidak bisa menemukan jalan keluar dari segala yang kita hadapi. Saya menganggap bahwa semua tantangan, hambatan, ancaman, gangguan yang kita hadapi adalah ibarat raksasa yang kita temui dalam perjalanan kehidupan, atau ibarat gunung yang harus kita lewati untuk melanjutkan perjalanan kita. Masalah inilah yang saya angkat sebagai renungan kita pada hari ini, bagaimana menaklukkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Saya sebutkan raksasa, tentu kita ingat cerita Daud menghadapi Goliat. Persis, dari sinilah renungan kita akan bertolak pada hari ini. Saya mengajak saudara-saudara kekasih Yesus Kristus untuk bersama kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, lima batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya, dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu, demi para alahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kita sudah membaca satu cerita yang sudah sering kita dengar bahkan dari zaman sekolah minggu dulu. Tetapi cerita ini tetap mengandung makna yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Daud mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat yang tingginya sekitar 3 meter, memakai pakaian perang yang lengkap. Ketopong kepala, zirah besi, dan perisei yang berannya puluhan kilogram. Daud sedang menghadapi raksasa ini dengan pakaian biasa. Suatu Raja Saul ingin melengkapi Daud dengan pakaian perang, seperti ketopong, baju zirah, dan perisei, ia merasa tidak nyaman badannya tidak bebas bergerak, sehingga ia tidak memakai alat itu sama sekali. Bayangkan, tanpa kelengkapan pakaian perang dan senjata yang umum dipakai, Daud menghadapi Goliat si raksasa itu. Apakah arti seorang Goliat seorang raksasa yang sedang mengancam bangsa Israel pada waktu itu? Goliat dengan pasukan Filistin sedang menghina, mencemohkan orang-orang Israel. Tampaknya, orang Israel merasa mereka sedang berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Tidak ada seorang pun dari prajurit Raja Saul yang berani menghadapi Goliat. Mata orang-orang Israel itu tertuju kepada kekuatan Goliat, tinggi besar badannya, kekuatannya, kelengkapan pakaiannya. Dan semakin mereka memandang Goliat, semakin mereka menjadi takut. Goliat sang raksasa adalah sesuatu yang menakutkan bagi bangsa Israel. Sesuatu yang menjadi ancaman bagi bangsa Israel. Sesuatu yang mempengaruhi hidup mati mereka. Sesuatu yang mempengaruhi hari depan mereka. Demikian juga kita dalam kehidupan ini menghadapi raksasa-raksasa dalam bentuk lain. Raksasa-raksasa yang kita hadapi bukan lagi seorang yang bernama Goliat. Tetapi multidimensi. Berbagai rupa masalah pergumulan tantangan yang kita hadapi. Pada waktu usaha kita merugi, terancam untuk ditutup. Hutang di bank kita tidak bisa bayar. Kita terancam di Filetian. Itu adalah satu bentuk raksasa zaman modern ini. Kalau hubungan kita suami istri sudah menghadapi masalah. Dan bahkan barangkali sudah diputuskan bercerai di pengadilan. Tidak merasa kuat lagi untuk menghadapi kehidupan di depan ini. Kalau kita sudah bertahun-tahun merasa melayani. Tetapi kita melihat kemunduran di dalam pelayanan. Sehingga kita bingung. Tidak tahu lagi apa yang dilakukan ke depan ini. Ini adalah salah satu bentuk raksasa yang kita temui dalam pelayanan. Kalau kita berkunjung ke dokter dan dokter mengatakan kita menderita suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan bahkan sudah memfonis kita hidup beberapa bulan lagi. Ini adalah satu bentuk raksasa lain yang kita temui dalam kehidupan kita. Kadang-kadang usia lanjut adalah raksasa penghalang dalam kehidupan kita. Faktor usia membuat kita tidak percaya diri melakukan aktivitas. Barangkali kita bisa belajar dari Kolonel Sanders. Ia adalah pendiri dari restoran siap saji Kentucky Fried Chicken. Pada usia ke-60, ia harus tutup restoran kecilnya. Karena di tanah itu akan dibangun sebuah jalan raya. Banyak orang seusianya dalam keadaan seperti itu lemparkan haduk putih ke ring pertandingan tinju. Tanda menyerah. Tetapi Kolonel Sanders tidak menyerah. Ia mulai melakukan perjalanan panjang dengan mobil tuanya. Menjajakan resep ayamnya ke restoran-restoran satu demi satu ia kunjungi. Menurut cerita, 1009 restoran yang dikunjunginya menyatakan tidak berminat baru pada kunjungan berikutnya. Kunjungan yang ke-1010, sebuah restoran mau coba resep ayam dari Kolonel Sanders. Ternyata resep Kentucky Fried Chicken disenangi oleh masyarakat dan jumlah restorannya bertambah dan bertambah banyak. Sampai saat ini, Kentucky Fried Chicken termasuk salah satu restoran siap saji yang paling banyak jumlahnya di dunia. Saudara kekasih Yesus Kristus, kalahkan raksasa yang bernama usia lanjut yang seolah menghalangi kita untuk melakukan aktivitas dan kegiatan khususnya dalam melayani Tuhan. Pada pokoknya, semua tantangan hambatan dan caman gangguan yang kita hadapi, dimana akal budi dan pikiran kita tidak bisa memecahkan, itu adalah raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Kita semua pernah mengalaminya atau barangkali sedang berada dalam masalah seperti ini. Pada waktu pikiran akal budi mengatakan tidak ada jalan keluar, saudara jangan takut, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jangan menyerah, jangan berputus asa, mari kita belajar dari cerita yang baru kita baca. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini. Pertama, Daud sebenarnya bukan seorang prajurit yang terlatih. Dia adalah seorang pengembala domba, tetapi Daud memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh prajurit-prajurit Raja Saul, apakah itu iman? Ia memiliki iman bahwa Goliath yang menghina umat pilihan Allah, umat Israel, pasti dapat dikalahkannya, itu adalah imannya. Daud tidak dilatih sebagai seorang militer, tetapi ia dilatih oleh Tuhan hidup dalam iman. Iman Daud yang besar ini tidak ujuk-ujuk timbul pada waktu itu, tetapi iman Daud sudah dilatih secara bertahan, sudah mengalami latihan-latihan di dalam kehidupannya. Dalam menggembalakan kambing domba, apabila datang singa dan beruang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka Daud akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Bahkan apabila singa atau beruang itu menyerangnya, maka Daud akan menghajar dan membunuhnya. Iman Daud sudah dilatih oleh Tuhan di padang pengembalaannya. Iman Daud dilatih oleh Tuhan di tempat di mana dia berada. Bukannya dilatih di satu sekolah khusus atau di tempat lain. Demikian juga dengan kita. Latihan iman itu kita hadapi di tempat di mana kita sedang berada, di pekerjaan kita. Apakah kita seorang pengusaha pedagang? Apakah kita seorang sopir atau kernet angkutan? Seorang yang jualan di kios? Seorang dosen, seorang pegawai? Di mana saja, di tempat di mana kita berada. Di sana ada singa dan beruang. Di sana ada masalah-masalah yang perlu diatasi dengan iman. Pada waktu kita melangkah dengan iman yang kecil ini, kita melihat Tuhan tolong kita, memberanikan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih besar. Sehingga Daud mengimani secara penuh bahwa ia bisa mengalahkan Goliat. Kita juga, lewat pengalaman-pengalaman iman bergaul dengan Tuhan, mendapatkan satu kepastian iman, bahwa kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa yang di depan kita ini, dalam usaha pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam kesehatan, ataupun masalah-masalah lainnya yang kita hadapi. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, langkah iman adalah langkah nyerempet-nyerempet bahaya, sering sekali antara hidup dan mati. Kalau seorang berkata, saya ambil langkah iman, nanti siang saya akan makan di restoran Jepang. Ini bukan langkah iman. Langkah iman adalah sesuatu yang nyerempet bahaya. Pada waktu Daud berlari mengejar Goliat, nyawanya terancam, itulah langkah iman. Ketika Abraham meninggalkan Tanah Haran, sama sekali tidak tahu apa yang ia akan hadapi di sana, Abraham mengambil langkah iman. Ketika Daniel tidak menuruti perintah Raja Darius supaya tidak berdoa kepada Tuhan, walau resikonya adalah gua singa, Daniel mengambil langkah iman. Ketika Sadraq Mesak dan Abednego tidak menuruti perintah Raja Nebuchadnezzar untuk menyembah patung, walau resikonya dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala, mereka mengambil langkah iman. Kalau seorang meninggalkan aktivitas kegiatannya untuk menjadi penginjil di satu negeri yang jauh, itu adalah langkah iman. Kalau seorang berkata bahwa ia akan meninggalkan pekerjaan kesehariannya dan melayani sebagai hamba Tuhan, itu adalah langkah iman. Berikutnya, prajurit-prajurit Israel memandang Goliat dan kemudian merasa takut karena mereka membandingkan Goliat dengan kekuatannya sendiri. Daud tidak membandingkan Goliat dengan dirinya, tetapi ia membandingkan Goliat dengan Tuhan. Tuhan lebih besar daripada raksasa ini, inilah yang dia pegang. Saudara, apabila kita membandingkan diri kita, kekuatan kita dengan raksasa-raksasa dalam kehidupan ini, kita menjadi takut karena secara pikiran dan akal budi kita tidak akan mampu mengalahkannya. Tetapi pandanglah kepada Tuhan, Tuhan lebih besar daripada permasalahan pergumulan seberat sebesar apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita menjadi berani karena Tuhanlah yang berperang bagi kita. Bagian lain yang kita bisa lihat dari cerita tentang Daud dan Goliat. Goliat mempersiapkan pakaian perangnya dengan lengkap. Ketopong kepala, baju zirah, perisai, lembing dan pedang. Tetapi Daud sama sekali tidak diperlengkapi dengan pakaian perang yang wajar. Ia hanya bawa umban dan beberapa batu. Dalam ayat 45, Daud berkata kepada Goliat, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tidak mendatangi Goliat dengan perlengkapan perang, tetapi dengan nama Tuhan semesta alam. Pada waktu kita menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Yang terutama kita perlu ingat, Tuhanlah yang berperang ganti kita. Yang perlu kita persiapkan bukan kelengkapan senjata jasmani, tetapi kelengkapan senjata rohani. Beberapa waktu yang lalu dalam renungan suara pertobatan, saya pernah mengutarakan bagaimana seorang Raja Yehuda, Raja Yosafat, disebut oleh Bani Moab, Bani Amon, dengan jumlah yang sangat besar, tidak seimbang dengan kekuatan pasukannya. Ia dan rakyatnya berdoa berpuasa meminta pertolongan dari Tuhan. Pada waktu hari pertempuran, apa yang terjadi? Sebaliknya dari mempersiapkan senjata-senjata dan kuda, Yosafat dan rakyatnya memilih tim pemuji. Ia mengangkat worship leader dan para singers serta para pemain musik. Ia menetapkan pakaian tim pemuji adalah pakaian yang semarak berwarna-warni. Ini adalah pemandangan yang aneh, di seberang sana ada pasukan musuh dalam jumlah besar memakai senjata dan kuda, sedangkan di pihak Yosafat yang ia persiapkan terutama adalah tim pemuji. Tuhan menghancurkan semua musuh yang ingin menyerang Raja Yosafat, tidak ada seorang pun yang hidup, bangkinya bertebaran di padang. Dalam menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan, jangan lari dari permasalahan, tapi hadapi dengan gagah berani. Tidak melarikan diri dari goliat, tetapi sebaliknya. Dalam ayat 48 dikatakan, Daud berlari mengejar musuhnya. Bayangkan saudara, Daud yang tanpa perlengkapan perang, mengejar goliat ke depan dengan gagah berani. Dan apa yang kita lihat pada bagian akhir cerita yang kita baca, Daud memasukkan tangan ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbangnya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, hingga goliat jatuh dengan muka ke tanah. Daud mengambil pedang goliat dan memancung kepalanya dengan pedang. Bukan umban dan batu yang punya kekuatan dan keistimewaan, tetapi Tuhan sendiri yang berperang melawan goliat itu. Dari renungan tadi, ada empat kesimpulan yang ingin saya utarakan. Yang pertama, kita mengambil langkah iman. Langkah iman itu tidak terbentuk sekali jadi, tetapi kita berlatih dari masalah-masalah kecil dengan iman, sehingga kita sanggup mengalahkan perkara-perkara besar dengan iman yang lebih besar. Yang kedua, jangan bandingkan raksasa dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bandingkanlah raksasa yang kita hadapi dengan kekuatan Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ketiga, dalam berperang dengan raksasa dalam kehidupan kita, bukan perlengkapan senjata jasmani yang terutama kita butuhkan, tetapi adalah persiapan senjata rohani, persiapan hati kita. Dan kemudian keempat yang terakhir, jangan lari dari masalah. Seperti Daud menghadapi Goliat dengan gagah berani, kita juga hadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan kita dengan gagah berani. Lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah itu. Bahkan mungkin menjadikan masalah itu menjadi lebih rumit. Apabila kita lari dari masalah, kita membiarkan masalah menjadi lebih besar, menjadikan raksasa itu lebih menakutkan, sehingga lebih sulit bagi kita untuk menghadapinya. Sekali lagi, hadapi masalah dengan gagah berani. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, apabila kita mengalami satu pergumulan menghadapi raksasa dalam kehidupan kita, ini adalah saat yang disiapkan oleh Tuhan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepadanya. Kalau dulu kita kurang peduli dengan perkara-perkara rohani, maka raksasa yang Tuhan izinkan muncul dalam kehidupan kita adalah satu peluang agar kita bergaul lebih akrab dengan Yesus. Kalau usaha saudara mendekati kebangkrutan, apabila rumah tangga saudara sedang terancam perpecahan atau perceraian, apabila saudara mengalami penyakit yang sangat serius, Kalau kita melihat, kita merasa akal pikiran, perbuatan, apapun yang kita lakukan tidak bisa menolong kita, ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk mengarahkan pandangan kepada Yesus Kristus. Pandang Yesus, dengarkan seruan pertobatannya. Pada waktu saudara menyadari dosa-dosa kesalahan masa lalu, sungguh-sungguh menyesal, minta ampun kepadanya, maka ia menganugerahkan roh kudus diam di dalam hati kita. Pada waktu roh kudus diam di dalam hati kita, kita menjadi anak Allah, menjadi biji matanya, ia akan campur tangan dalam kehidupan kita, dalam semua masalah yang kita hadapi. Tingkatkan aktivitas rohani kita, mengikuti ibadah persekutuan, ataupun kebaktian kebangunan rohani, berbicara konsultasi dengan hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, berlimpah dimpun. Bagi saudara yang dijama oleh firman Tuhan, oleh roh kudus, sehingga saudara menyadari dosa-dosa saudara, jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa-dosaku jalan tersesat selama ini, aku sungguh-sungguh menyesalakan perbuatanku, ampuni aku, pimpin hidupku dalam perjalanan ke depan ini. Bagi saudara yang memiliki akar pahit, terhadap seorang atau beberapa orang dalam hidup saudara, saudara tidak bisa mengampuni mereka, yang sudah menyakiti hati saudara. Saudara memang tidak bisa mengampuni, tetapi Yesus bisa memampukan saudara untuk mengampuni. Saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Mereka tidak bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati mereka. Tetapi engkau sanggup Tuhan, berikan rohmu yang kudus memampukan saudara-saudara kami mengampuni orang-orang itu. Bagi saudara yang sedang menderita suatu penyakit, letakkan tangan saudara pada tubuh yang sakit. Pusatkan hati dan pikiran pada penyakit ini, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa untuk saudara, Tuhan Yesus setul dengan firmanmu. Pada waktu Injil yang diberitakan, di sana anda terjadi mujizat kuasa penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Terima kasih, terima kasih. Amin. Akhirnya saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada, berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan dan studi, sehingga kami sama-sama bisa merasakan betapa besarnya kasihmu, berkatmu bagi kami. Terpujilah namamu, dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pemedi Perangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada suara pertobatan alamat email suarapertobatan at gmail.com suarapertobatan at gmail.com SMS atau telepon di pesawat 021-7500-8400 021-7500-8400 Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.